hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali tentunya bersama saya oke apa kabarnya buat teman-teman semua saya doakan semoga set selalu dan saya doakan semoga rezeki nya lancar ya amin Oke jadi pembahasan kali ini kita masih membahas seputar game dari Time Raider ya gimana game ini adalah game terbaru di Playstore dan populer ya untuk saat ini dan disini kita akan membahas ya cara mengatasi game dari Time Raider yang tidak kompatibel ya ataupun tidak didukung oleh perangkat ini ketika kita bermain di dalam game dari Time Raider ini jadi ini merupakan game aksi ya gimana untuk cara bermainnya sudah saya bahas ya di video sebelumnya jadi teman-teman bisa ditonton saja karena sudah saya bahas dari awalnya dan disini levelnya sudah di level yang ke-24 ya jadi kita bisa memiliki game aksi seperti ini Oke jadi disini teman-teman tinggal diikuti saja untuk di bagian permainannya dan disini teman-teman juga bisa atur di bagian kamera ya Oke seperti ini kita bisa atur untuk kamera di posisi yang tepat ya Nah disini seperti ini untuk permainannya disini kita juga bisa lari cepat nah di sebelah kanan ya jadi kita juga bisa melompat nah jadi tampilan dari gamenya adalah seperti ini untuk di level yang ke-24 tonton ya sempat tengah ini kita akan bahas cara mengatasi game dari Time Raider yang yang tidak kompatibel tonton ya untuk langkah yang pertama tonton bisa masuk ke dalam Playstore dan disini kita masuk ke Playstore terlebih dahulu ya ini Time Raider seperti ini Oke jadi buat teman-teman yang mungkin tidak kompatibel ketika kita ingin bermain dari game Time Raider ini tonton bisa diperbarui saja ke versi yang terbaru ya jadi jika ada fitur update tonton bisa di update ke versi yang terbaru untuk gamenya kemudian di sini tampilan juga bisa diperbarui untuk Playstore nya caranya tonton tinggal klik saya di bagian profil di sebelah kanan atas kemudian kita pilih di bagian setelah dan disini kita klik saya di bagian tentang dan disini tonton bisa di update Playstore nya ke versi yang terbaru tinggal kita klik di bagian update ya oke jika ada versi Google Playstore sudah yang terbaru artinya Playstore kita sudah di versi yang terbaru jika belum tonton bisa di update kemudian tonton bisa dicek lagi untuk gamenya apakah gamenya sudah bisa kita mainkan ya untuk di Playstore ya jadi tonton bisa di update untuk Playstore nya jadi Playstore juga bisa kita perbarui ya agar ketika kita ingin bermain game-game terbaru di Playstore bisa terbuka tonton ya Nah itu untuk trik yang pertama kemudian trik yang kedua tonton bisa masuk ke dalam pengaturan dan disini tonton juga bisa melakukan pembaruan perangkat Luna eh diwan perangkat Luna ini juga mempengaruhi ya ketika kita bermain biasa tidak kompatibel jadi tonton bisa diperbarui saja untuk pembaruan sistem pembaruan sistem ataupun pembaruan perangkat Luna seperti ini ya jadi tonton tinggal masuk di pengaturan dan disini tonton tinggal di unduh saja yang untuk pembaruan dari perangkat di HP nya tonton ya jadi cukup seperti itu saja untuk membaca cara mengatasi game dari Time Rider tidak kompatibel silahkan tonton juga bisa diperbarui untuk ke Playstore nya kemudian yang kedua tonton bisa diperbarui untuk versi pembaruan perangkat Luna di HP kita Oke semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapatkan pembentikan terbaru dari channel ini Oke selamat malam selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati